Halo, namaku Arin. Aku ingin menceritakan pengalaman menyeramkan yang pernah aku alami ketika aku berusia 7 tahun. Dulu, aku sering dititipkan di rumah nenek ketika orangtuaku bekerja. Saat itu, di daerah sekitar tempat tinggal nenek, marak terjadi kasus hilangnya anak kecil yang ketika ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan tubuh yang sudah membiru. Isi perut mereka hancur keluar seperti dimangsa. Belakangan, diketahui bahwa mereka adalah korban dari siluman yang berwujud nenek-nenek. Siluman itu kami sebut sebagai suanggi. Ia biasanya mengincar ibu hamil, bayi, dan anak-anak kecil untuk dimakan isi perutnya. Orang-orang yang melihat beliau di jalan akan berpikir bahwa ia adalah nenek-nenek biasa karena rupa dan wujudnya yang umum. Namun, mereka akan mengetahui bahwa ia adalah siluman ketika ia memandang targetnya tanpa berkedip dengan waktu yang lama dan mengeluarkan ekspresi wajah seperti ingin memasuki tubuh seseorang. Ia akan merasuki targetnya, menuntunnya ke tempat sepi, lalu memangsanya. Berawal dengan tatapan, berakhir dengan kematian. Suatu hari di rumah nenekku, ketika aku mandi untuk bersiap ke sekolah, aku dikejutkan dengan suara teriak dari tetangga dan nenekku yang sedang mengusir orang. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Ternyata tanteku bercerita bahwa adikku dan temannya menjadi target si suanggi. Adikku dan temannya itu, sebut saja Dino, bersama mama Dino akan pergi menjemput Tiara, kakaknya. Mereka berjalan sampai di depan jalan raya. Tapi tiba-tiba mereka berlari ke rumah Dino yang bersebelahan dengan rumah nenekku. Mama Dino berteriak, Ada suanggi! Dan langsung menutup pintu dan menguncinya. Nenekku yang saat itu duduk di ruang tamu spontan keluar. Ia mendapati sosok siluman nenek di depan rumah. Nenekku langsung mengetahui bahwa nenek yang ia jumpai adalah seorang siluman. Nenekku adalah seorang yang pemberani. Jadi dengan mudahnya, ia malah membentang dan mengusir siluman itu hingga pergi. Nenek kemudian menaburi garam di depan rumah. Aku takut untuk pergi ke sekolah setelah mengetahui itu. Tapi nenek bilang, tidak apa-apa, karena sudah diusir dari sini. Beruntung, sekolahku saat itu dekat dengan rumah nenek. Beliau juga mengantarku hingga ke depan jalan dan melihatku dari jauh. Ketika kembali ke rumahku, aku masih saja takut dengan kejadian itu. Sedangkan adikku nampak biasa saja, mungkin belum mengerti karena usianya masih 2 tahun. Saking takutnya, aku sampai mendengar suara kecil seperti bunyi lonceng es tong-tong berbunyi sekitar pukul 1 malam. Aku tahu itu tidak mungkin, tapi aku benar-benar mendengarnya. Aku memaksakan diri untuk tidur, menutup kencang mataku dan memeluk ibuku. Aku pun baru bisa tertidur sekitar pukul 4 pagi menjelang subuh. Beberapa hari setelahnya, aku mulai lupa dengan si rumah nenek. Aku pikir nenek itu sudah pergi jauh-jauh dari rumah nenekku. Tidak, aku salah. Ketika sedang azan maghrib, aku dan Tiara asik menonton TV di rumah nenek. Pintu aku biarkan terbuka karena aku terlalu malas untuk berdiri menutup pintu. Padahal sudah diperintahkan sebelumnya. Ketika kami sedang serius menonton, subuhku dan tanteku yang berada dalam kamar nenek membuka hordin pintu dan memanggil kami pelan. Arin sini cepat! Aku dan Tiara hanya melihat mereka tanpa bergerak menghampiri. Hingga subuhku berkata, Lihat ke belakang. Oh, deim! Si rumah nenek balik lagi. Ia berdiri menatapku dan Tiara dari depan pintu. Entah berapa lama ia sudah berada di situ. Aku dan Tiara langsung lari masuk ke kamar. Subuhku menutup dan mengunci pintu. Nenekku juga ada di dalam kamar saat itu, namun tak bisa keluar karena sedang sakit. Subuhku lalu berteriak dengan kencang meminta bantuan papanya yang berada di lantai dua. Pa! Ada beliau di luar! Ia berteriak berulang kali hingga omku turun. Kemudian terdengar suara dari drum minyak tanah yang dipukul dengan besi. Lagi-lagi, nenek siluman itu diusir, namun kali ini ditakuti dengan suara yang besar. Pergi kamu dari sini! Jangan balik lagi! Sana! Hush-hush! Ia diusir oleh om-om dan bapak-bapak yang berada di sekitar rumah nenekku. Ketika sudah aman, kami membuka pintu. Tiara diantar pulang sampai depan pintu rumahnya. Padahal, jaraknya hanya dua meter dari pintu rumah nenekku. Hingga sekarang, aku masih sering merenung. Jika saat itu subuhku tidak memantau dari dalam kamar, mungkin aku dan Tiara sudah habis di bangsanya. Sejak itu, aku mulai mengikuti aturan rumah sebab kami selalu dinasehati. Tidak baik jika pintu rumah dibiarkan terbuka ketika waktu maghrib tiba. Hawa yang tidak enak dapat masuk ke rumah, karena katanya sih banyak hal buruk yang berkeliaran di luar sana. Seperti mahluk halus yang berlalu lalang mencari tempat dan mangsa. Itulah mengapa kita sebaiknya menghabiskan waktu maghrib di dalam ruangan saja, bukan malah keluyuran di luar bersama mahluk halus. Di daerah kalian, siluman seperti ini kalian sebut apa? Itulah ceritaku. Mana ceritamu? Silahkan kirim ke sini ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ceritaku ya. Terima kasih telah menonton!